Sehingga apapun harus minta orang, minta tolong, minta tolong, ma anu anu. Sampai ada keluar bahasa dari emak begini, kata emak, diuain sama emak kamu harus banyak pegawainya. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, eh, Alhamdulillah sampai juga ini. Iya, kalau, bah, kemadaman. Ah, Alhamdulillah. Mau di sini mau masuk dulu. Ah, sini aja dulu, ini udara segar, tapi di dalam juga segar ya. Ya, sama. Sini aja dulu. Bah, enak banget. Ya, seajak ini, di sana pesantren. Iya. Kobong-kobong masjid, kobong-kobong putri, asrama putra putri di sana. Jadi biar tidak terlalu itu dengan mereka, abah di sini. Di sini niis. Niis. Udah lama tinggal di sini tuh, bah? Sejak lockdown aja. Hah? Sejak lockdown. Emang sebelumnya apa di mana? Sebelumnya di Bandung, Kak. Jadi abah ada pesantren di Garut, tapi abah berkegiatan di Bandung. Di Bandung, seikali dia mau pesantren. Ini pesantren. Karena abah lahir di sini. Di kampung ini. Di sini? Jadi abah kebomolipah kandangan. Iya. Oh, enak Garut itu di mana itu? Ini itu Sanghojar, Sindanggali, sekarang tengah Garut. Al Jauhari. Al Jauhari. Al Jauhari pokoknya lah. Alias Jauh. Tapi emang biar fokus belajarnya, nyantrinya. Betul. Udara seger. Di bawah Gunung Piramid. Dulu ada Gunung Viral, Piramid. Iya itu. Itu di bawahnya. Ini tuh di atas tuh Gunung Piramid. Di atas Mesir tuh Gunung Piramid. Jadi dulu katanya ada berita, katanya piramid itu tidak hanya di Mesir saja. Tapi di Indonesia juga banyak, salah satunya di Garut. Ada Gunung, bentuk itu persis mirip Piramid. Piramid ini. Persis ini. Itu bener atau enggak ya? Bener. Oh enggak lah, itu cuma sekedar di. Socokologi. Tapi tadi abang ngomong, kita tinggal di sini tuh. Pertamanya pas masa lockdown. Jadi baru dari bulan apa? Bulan Maret ya. Bikin sengaja? Sengaja bikin aja ini. Jadi apa sekarang nih di sini aja? Nihis aja di sini. Tidak di Bandung dulu? Tidak, nggak di Bandung. Gitu. Aduh hebat, hebat, hebat. Nikmat. Jadi asli lahir di sini? Di sini, orang tua di sini, ibu bapak di sini. Saya lahir di sini. Orang tua masih ada nggak sih? Sudah tidak ada. Ma, sudah duluan. Bapak baru lima tahun yang lalu. Bapak lima tahun yang lalu. Ma udah lebih lama lagi? Udah lebih lama lagi kuliah tingkat satu. Padahal Ma itu orang yang luar biasa. Besom tujuh tahun daun. Di persembahkan untuk abah. Kemudian khutam Quran tiga hari sekali. Hah? Ma itu. Jadi satu hari sepuluh jus kurang lebih? Sepuluh jus. Ma itu sehari itu. Abah berapa bersaudara emang? Abah itu semuanya delapan bersaudara. Saya Ma. Abah anak ke-delapan bungsu. Oh saya nomor tujuh. Oh saya. Berarti Abah itu adik saya. Oh gitu jadi si bungsu. Bungsu, bungsu. Abah ini. Jadi makanya Abah diamanat idola orang tua. Kalau sudah di kota dimana jangan lupa kampung. Makanya tidak bikin pesan tren di Bandung dimana. Balik lagi disini. Karena Kak Abah tidak bisa menolak keinginan orang tua. Apalagi ibu. Ini luasnya berapa ini? Ada tiga hektare lah. Masya Allah. Dan kondisi seperti ini diberikan rejeki. Kayak lahan gini memang tidak rejeki. Kita kadang-kadang ada uang tidak ada lahan. Betul. Ada lahan tidak ada uang. Tidak ada uang. Nah maksudnya ini bisa mendapatkan lahan yang besar. Kesuksesan. Alhamdulillah. Mempunyai kepercayaan dari santri dan santriwati itu. Banyak orang tua yang mempercayakan ke Abah. Makanya Abah sekarang harus menjawab tantangan itu. Mereka mempercayakan pada Abah. Abah jangan terlalu banyak toap. Toap aja keliling sekarang. Bagian wukuf Abah sekarang. Wukuf. Dia Arofa. Wukuf Jawa Hari sekarang gitu. Abah ngerasa gak Abah? Apa yang diterima dan didapat oleh Abah sekarang. Apa yang dialami oleh Abah itu. Itu tuh adalah buah hasil dari doa orang tua. Terutama ibu juga ternyata ya. Yang tadi. Yang tadi Abah katakan gitu kan. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dulu Abah itu termasuk anak manja karena bungsu. Sehingga apapun harus minta orang. Minta tolong. Minta tolong. Sampai ada keluar bahasa dari emak begini. Kata emak. Dioain sama emak kamu mah harus banyak pegawainya. Begitu. Jangan main-main dengan bahasa-bahasa ibu itu. Iya betul. Karena yang namanya ibu itu segalanya semuanya. Waduh Masya Allah ya. Pemirsa MNC TV ini. Kali ini saya berkesempatan untuk hadir dan juga datang secara langsung ke pesantrenya Abah. Sekaligus tempat tinggalnya Abah sekarang disini. Dan Abah tadi cerita bahwa ini tidak lepas dari doa orang tua khususnya ibu. Karena jeritan ibu, tangisan ibu setiap malam itu sesungguhnya adalah kekuatan besar. Inner power buat kita. Inner power buat kita. Makanya kali ini dari Garut. Ini di program yang luar biasa di MNC TV yang hadir setiap Sabtu dan Minggu di pagi hari. Bersama dengan Abah dan A'ah. Ini kita akan bahas tentang ibumu, surgamu. Iya. Makanya tadi doa ibunya katanya. Ribuan kilo. Jalan yang kau tempuh lewati rintang. Untuk aku anakmu. Masya Allah wahanan ala wangin. Nanti kita bahas itu A. Iya, iya, iya. Insya Allah. Terus sedih kalau ngomong ibu itu. Iya, iya, iya. Pasti susah kita itu. Ucapkan ibu itu yang tadi kayak gini. Hah kamu mah manja sekali. Pokoknya kamu nanti itu harus punya banyak pegawai. Dikabul, dikabul. Makanya ada satu cerita di Mekah sana. Seorang anak yang nakal. Sampai kamu mau makan saja dilempari pasir. Ibunya marah. Tapi marah ibunya bahasanya begini. Saya doakan kamu nanti jadi Imam Masjidil Haram. Imam Sudes itu. Imam Sudes itu? Sheikh As Sudes itu. Jadi kecilnya itu nakal sekali. Seperti itu katanya gitu ceritanya. Sampai teriak ibunya saking marah. Tapi marahnya tidak dikeluarkan dengan bahasa yang kurang baik. Tapi saya doakan kamu malah jadi Imam Masjidil Haram. Malah jadi. Iya. Jangan sampai ibu itu asal ucap. Karena ibu itu adalah ucapannya juga bisa menjadi doa. Jangan pula bisa jadi doa. Jadi doa makanya harus hati-hati untuk seorang ibu. Harus hati-hati memperlakukan seorang ibu. Bicara tentang ibu itu tidak akan berhenti sampai kapanpun. Seperti Abah bicara tentang emak yang tadi. Yang Khotam Quran 3. Iya itu Masya Allah Bapak. Insya Allah. Alhamdulillah Abah bersyukur. Cuman Abah sekarang yang berat adalah melanjutkan. Bagaimana kebaikan-kebaikan ibu. Kebaikan emak yang tadi. Kalau emak sepuluh ujus satu hari. Abah belum mampu itu. Kalau emak puasa Daud. Abah belum mampu itu. Selama tujuh tahun. Tujuh tahun. Jadi puasa Daud itu udah Pak Mirza udah tau lah. Yang selang-seling itu loh. Hari ini puasa besok. Enggak puasa lagi. Enggak lagi ya. Tujuh tahun. Sampai meninggal itu sepuluh saum daun. Aduh coba kalau emak masih ada di sini. Pasti emak rees pisahan. Ya Allah masih punya emak. A masih punya emak. A masih punya emak. Jadi mamah AA sekarang. Insya Allah menjadi salah satu pintu syurga buat Allah lagi. Yang masih ada. Nah nanti kita akan Pak Mirza. Kita akan bahas bagaimana cara menghormati ibu. Itu seperti apa. Yang sudah tiada. Ataupun yang masih ada. Bagaimana. Menjadi seorang ibu juga harus seperti apa. Ya. Ya kan karena nonton hari ini itu tidak hanya para anak. Anak. Tapi para ibu dan para orang tua juga. Dan biasanya orang terserah begini. Kalau ngomong tuh dengar anak. Padahal dia juga adalah anak dari ibunya. Kita akan mulai sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana tetap di Abah dan AA. 1 1 1 1 2 2 2 Terima kasih.